Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore Bapak Ibu Guru dimanapun Bapak Ibu Guru berada dan khususnya para pemerhati pendidikan yang ada di Indonesia sore hari ini akan saya sampaikan mengenai 4 kebijakan Pak Menteri yang terkenal dengan pokok-pokok kebijakan Merdeka Belajar ada 4 hal yang perlu kita cemerhati yang pertama mengenai ujian sekolah berstandar nasional atau SBN yang kedua ujian nasional atau UN yang ketiga rencana pelaksanaan pembelajaran dan yang keempat mengenai peraturan penerimaan peserta didik baru zona SI untuk lebih jelasnya akan saya paparkan sebagai berikut yang pertama ujian sekolah berstandar nasional atau SBN Bapak Ibu yang saya hormati pada tahun 2020 ini SBN akan diganti dengan ujian atau asismen yang diselenggarakan hanya oleh sekolah beda dengan dulu yang diselenggarakan oleh sekolah namun pemerintah memberikan 25% standar kisi-kisi ya kisi-kisi soal dan kunci jawaban setiap mata pelajaran sehingga saat ini sudah tidak ada lagi nanti SBN yang ada adalah ujian atau asismen yang diselenggarakan hanya oleh sekolah nah ujian ini dimaksudkan untuk menilai kompetensi siswa dan dapat dilakukan dalam bentuk tes tulis ya atau bentuk penilaian lain yang lebih komprehensif seperti misalkan portofolio, penugasan, karya tulis dan lain sebagainya nah guru dan sekolah lebih merdeka dalam menilai hasil belajar siswa ya jadi SBN sudah tidak ada yang ada adalah ujian atau asismen dari sekolah masing-masing baik yang kedua Bapak Ibu mengenai ujian nasional pada tahun 2020 ujian nasional akan dilaksanakan untuk terakhir kalinya untuk tahun 2021 nanti ujian nasional akan diubah menjadi asismen kompetensi minimum dan survei karakter jadi asismen kompetensi minimum dan survei karakter nah dalam hal ini ada tiga hal yang akan dinilai yaitu mengenai literasi, numerasi dan karakter misalnya kemampuan literasi itu kemampuan bernalar menggunakan bahasa kemudian numerasi itu kemampuan bernalar menggunakan matematika dan yang karakter itu misalnya pembelajar pembelajar gotong royong dan kebenikan serta perundingan perundungan dalam hal ini apa namanya ujian nasional dilakukan oleh siswa yang berada di tengah jenjang sekolah misalnya kalau di kelas 4 kalau di SMP kelas 8 dan kalau di SMA atau SMK kelas 11 sehingga mendorong guru dan sekolah untuk memperbaiki mutu pembelajaran dan tidak bisa digunakan untuk basis seleksi siswa kejenjang lebih tinggi berbeda dengan yang dulu ujian itu bisa digunakan sebagai apa namanya basis untuk masuk pada pendidikan yang lebih tinggi nah mengacu pada praktik baik pada level internasional seperti PISA maupun TIMSS T-I-M-S-S jadi dalam hal ini ujian nasional sudah tidak dilaksanakan lagi namun tetap akan dilaksanakan yang namanya assessment kompetensi minimum dan survey karakter kebijakan yang ketiga Bapak Ibu mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran nah Bapak Ibu yang saya hormati arah kebijakan baru dari rencana pelaksanaan pembelajaran ini adalah guru secara bebas dapat memilih menggunakan dan mengembangkan format RPP jadi tidak seperti dulu kita harus menuliskan semua komponen-komponen RPP yang ada di dalam apa namanya peraturan itu yang sejumlahnya ada 11 ya mulai dari apa namanya identitas sekolah sampai kepada assessment atau penilaian nah dalam hal ini ada tiga komponen inti yang ada di dalam RPP yang yang baru ini yang pertama adalah dalam RPP itu harus ada tujuan yang kedua kegiatan pembelajaran yang ketiga adalah assessment jadi dalam hal ini memang cukup apa namanya dikatakan bahwa RPP ini cukup satu halaman saja penulisan RPP ini dilakukan dengan efesien dan efektif sehingga guru ini memiliki lebih banyak waktu untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran sehingga tidak tergantung kepada apa namanya kewajiban untuk menyusun RPP yang seperti dulu misalkan satu RPP itu bisa 10, 11 bahkan 20 halaman oleh karena itu guru lebih fokus ya lebih fokus untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran yang dilaksanakan baik Bapak Ibu kebijakan yang keempat yang yang kaitannya dengan penerimaan siswa baru adalah peraturan penerimaan peserta didik baru atau PPDP zonasi nah kebijakan baru ini membuat kebijakan dalam arti pemerintah membuat kebijakan PPDP lebih fleksibel jadi untuk mengakomodir atau mengakomodasi ketimbangan akses dan kualitas di berbagai daerah nah yang pertama yang diperlu dipertimbangkan adalah dalam PPDP adalah adanya jalur zonasi yang minimal 50% kemudian jalur afirmasi itu minimal 15% kemudian jalur permindahan orang tua ini minimal ada 5% dan jalur prestasi ya sisanya itu disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing nah suatu daerah daerah ya itu berwenang untuk menentukan proporsi final dan menetapkan wilayah zonasi jadi ini masih diserahkan kepada daerah-daerah masing-masing untuk menentukan zonasi-zonasi yang ada di daerah itu sendiri yang kedua pemerataan akses dan kualitas pendidikan perlu diiringi dengan inisiatif lainnya oleh pemerintah daerah seperti redistribusi buruh ke sekolah yang kekurangan buruh tentunya apa namanya ini juga harus diimbangi atau kebijakan pemerintah ini juga harus didukung oleh pemerintah daerah karena sampai saat ini guru masih menjadi kekurangan di daerah masing-masing sehingga jika ada guru yang kosong maka pemerintah daerah lah yang berhak untuk meredistribusi guru tersebut sehingga apa namanya pemerataan baik guru maupun siswa itu bisa terwujud berdasarkan apa namanya peraturan penerimaan peserta industri baru jalur apa zonasi ini tadi baik Bapak Ibu yang saya hormati ada empat kebijakan menteri yang sudah saya sampaikan mudah-mudahan bisa menjadi wawasan dan pengalaman menjadi wawasan dan pengertian baru bagi Bapak Ibu guru yang ada di daerah sehingga ke depan kita akan bisa melaksanakan ini sebagai suatu alat kebijakan dari dalam memajukan pendidikan yang ada di Indonesia terima kasih atas segala peraniannya dan mohon maaf atas segala kesalahannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!